Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Ba'adal-Fatihah Surat Ba'adal-Fatihah Rukuk Dan bertakfir Kemudian rukuk Dalam keadaan takfir Menunjukkan Al-Fatihah Setelah seorang rukuk itu Dia juga mengucapkan takfir Di taskala dia rukuk Dia mengucapkan takfir Baik Sehingga Kapan letaknya takfir Kapan letaknya seorang mengucapkan Allahu Akbar Taskala dia rukuk Letaknya Nambaynal Nambaynal Injaqal Wal intiha Maknanya letaknya Antara dia bergerak untuk Nambaynal Rukuk Dan berusaha Sampai rukuk Sehingga Kapanik Bidina Azul Takfir Takfir itu bukan Zikir Rukuk Nah Jadi takfir itu bukan Zikir Rukuk Tapi takfir itu adalah Zikir Antara Berkiri dan rukuk Jadi seorang Tadkala bergerak Untuk Untuk rukuk Itulah waktunya Dia mengucapkan takfir Sehingga Kapanik Bidina Azul Sebuah kesalahan Kalau seorang Tadkala rukuk Dia takfirnya Tadkala sudah Sempurna rukuk Nah Sudah sempurna rukuk Dia mengucapkan Allahu Akbar Ini sebuah Kekeliruan Karena takfir itu Zikir Yang diucapkan Antara bergeri Dan rukuk Jadi tengah-tengahnya Jadi takfir itu Bukan zikir Rukuk Zikir Rukuk itu Ada sendiri Tapi takfirnya Dia bergeri Dan mau rukuk Itulah tempatnya Dia mengucapkan takfir Ini Ikhwan Ibn Azakumullah Sebagian Para ulama Ada yang Menyatakan Bahwasannya Kasfir itu Letaknya Sebelum dia rukuk Sebelum Dia bergerak Nah Sebelum Dia bergerak Untuk rukuk Itulah tempatnya Tapi Ikhwan Ibn Azakumullah Mendapat yang Suhi Nah Sebagaimana yang Disebutkan Rahimahullah Rahimahullah Baik Ayyaku Nasa'dbir Himabaina Intikol Walintiha Nah Bahwasannya takfir itu Letaknya Antara Perpindahan Dan akhir dari Gerakan tindahnya Sehingga Bukan tempatnya mengucapkan takdir Tadkala seseorang sudah sempurna Dalam keadaan rokok Dia bergerak untuk rokok Selesai sempurna rokoknya Dia baru mengucapkan Allahu Akbar, bukan tempatnya Ini khuan ifadina Sampai beliau sebutkan Rahimahullah Sampai para ahli Menyatakan Kalau seorang sudah mulai takdirnya Sebelum dia Turun, sebelum dia bergerak Dia sudah mulai takdirnya Atau dia Sudah sampai sempurna rokok Dia baru menyelesaikan Takdirnya Maka tidak sah Ini khuan ifadina Azakumullah Baik Karena sekali lagi Tak ucapan Allahu Akbar Itu zikir Antara berdiri dan rokok Nah, itu tengah-tengahnya Itu zikir yang dibaca adalah Allahu Akbar Kalau dia sudah sempurna rokoknya Bukan lagi takdir tempatnya Tapi ada zikir khusus yang dibaca Tadkala rokok Nah, ini khuan ifadina Azakumullah Terima kasih Sehingga sesuai Sehingga sesuai Ya Rahimahullah Nah, beliau menyebutkan Maka tidak diragukan Pendapat ini Nah, ini pendapat yang memiliki sisi pandang yang kuat Karena takdir itu tanda untuk perpindahan Maka tidak hanya ucapan takdir itu Tadkala perpindahan Nah, ini khuan ifadina azakumullah Karena khuan ifadina azakumullah Banyak kita jumpai Para imam Nah Dan banyak pula tentunya Dari para makmum Yang mereka tidak mengucapkan takdir kecuali Sudah sempurna Rukunnya Sudah sampai ke rukun yang berikutnya Nah Kalau kita bicara masalah rukun Mereka mengucapkan Allahu Akbar Fadil sudah sempurna rukunnya Nah, ini bukan tempatnya Kadang-kadang khuan ifadina azakumullah Seorang imam Yang menjalankan perbuatan ini Nah Mereka mengucapkan Allahu Akbar Sudah sempurna rukunnya Nah, ini bukan Nah, yang menjalankan ini Juga dari kalangan selfie Nah Juga ada mereka-mereka yang masih menjalankan yang demikian Tapi kalau ditanya Kenapa kok takbirnya belakangan Kenapa kok sudah sempurna rukun Baru mengucapkan Allahu Akbar Alasan mereka Biar makmumnya Tidak mendahului imam Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar Baru rokok Ini imamnya duluan Nah, makmumnya duluan Agar rokok duluan Dalam keadaan imam Belum bergerak Nah Ini istihad Dari imamnya Agar makmum Tidak mendahului imam Maka dia Mengucapkan takbirnya belakangan Kalau dia sudah sempurna rukun Yang mengucapkan Allahu Akbar Sehingga otomatis Makmum makan Baru rokok Setelah imam sudah sempurna rokoknya Karena mendengar ucapan takbirnya Nabi khuani Fidina'an Zakumullah Bismillahirrahmanirrahim Memberikan penilaian Apa penilaian beliau bagi imam yang beristihad Dengan istihad yang demikian Dengan alasan kalau takbir duluan Nanti makmumnya mendahului Sehingga diakhirkan takbirnya Kata Bismillahirrahmanirrahim 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 Waktu sambal musyid hadat istihad Dan Mustahid yang beristihad Dengan model yang demikian Dinamakan Kata beliau Jahilan Jahilan Merokatan Itu Jahil yang merokat Yang bertingkah Yang bertumbuk-tumbuk Kejahilannya Ini Sehingga ini Sebuah istihad yang keliru Nah Beliau memberikan alasan Rahimahullah Nah Saib Jadi beliau memberikan alasan Nah Orang-orang yang demikian Itu merusak sholatnya Untuk memperbaiki sholatnya orang lain Nah Jadi beliau memperhatikan Bagaimana makmum itu Tidak rusak sholatnya Biar tidak mendahului Imamnya Saat kala Gerakan-gerakan sholatnya Tapi dia merusak sholatnya Dengan mengucapkan takdir Di rukun yang berikutnya Nah Ini Kha'an Hidina Azakumullah Saib Sehingga beliau menyatakan Hada istihadun Fi ghairi mahali Ini istihad yang bukan pada tempatnya Nah Ini dinamakan Saib Istihad jahlun merokabun Li'annahu jahila Wa jahil Annahu jahil Kenapa disebut jahlun merokab Kenapa disebut jahil Yang bertingkat-tingkat Dan yang bertumpuk-tumpuk Karena Nah Dia itu tidak tahu Saib Dan dia tidak tahu Dalam benar Dia itu jahil Dia tidak tahu Kalau dia itu jahil Nah Jadi Jahlun merokab Ini Sehingga keadaan rukuknya nah ini sehingga tempatnya ucapan Allahu Akbar itu tak salah dia bergerak untuk rukuk dan tidak sampai dia sempurna menjalankan rukuknya sudah selesai akhirnya ini sehingga boleh sebutkan tadi mualim rahimullah sumayarka mukafiron semukum dia rukuk dalam keadaan bertakdir ya wila rukuk dia berpindah serukuk dalam keadaan bertakdir ini kemudian dalam keadaan mengangkat kedua tangan jadi tak kalah dia rukuk berangkat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya sebagai matak betul isram ini sejajar dengan bunda nah mengangkat kedua tangannya nah sayf kemudian meletakkan kedua tangannya pada lututnya rukuk bukan ala sahirai bukan di paha nah tapi di rukukuk di lutut nah sekarang masih ada juga orang-orang yang selesai atas kalah rukuk itu tangannya di paha nah bukan di lutut baik lutut itu persendiannya itu nah hingga betul tangannya itu saya memegang lututnya 6 sebagian pendapat ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud R.A. bahwasannya rukuk itu beliau berpendapat tadbik tadbik itu digabungkan kedua telapak tangan kemudian tak kelah rukukuk dia diletakkan di antara kedua paha ini tadbik nah ini pendapatnya Ibu Mas'ud R.A. sayf ini ini cara secara rukuk sebelum diperintahkan untuk Kaisya yang meletakkan di rukukuk nah sehingga Ibu Mas'ud Mas'ud menjalankan yang demikian tadbik ini ini Al-Qa'ud R.A. nah Allah rahimahullah mufarijatai ashabi jangan merendang merenggangkan dari temari nah jadi tak kalah memegang lututnya itu renggang terbuka dari jemarinya mustawi Allah rahimahullah kemudian lurus punggungnya nah jadi punggungnya lurus sehingga seakan-akan kalau dituangkan air itu gak akan mengalir nah karena lurus antara kepala nah dia lurus dengan baik dengan punggungnya nah di kepalanya tidak terlalu tidak terlalu mendongak sehingga lurus dengan baik punggungnya tatkala ruku nah ini khunif dina'azakumullah demikian pula khunif dina'azakumullah termasuk sunnah tatkala tatkala seorang ruku itu merenggangkan kedua sikunya nah karena disebutkan dalam lapak itu sebagaimana kaus sebagaimana apa busur nah sehingga dia tatkala ruku tangannya merenggang ke samping kanan ke samping kiri nah ini dengan syarat baik kalau tidak menyakiti orang-orang yang di sebelahnya nah kalau dia suatu jamaah kalau betul-betul barisnya itu apa rapat nah kalau dia memaksakan diri untuk merenggangkan sikunya ini tentunya menyakiti samping kanan di samping kirinya nah ini bisa dijalankan tatkala dia sebagai imam atau dia sholatnya munfarid nah sholatnya sendirian baik sehingga ikhwanif dina'azakumullah saya Muhammad bin Salih rahimahullah wala sin masrutun bima'idha lam yakun fi adiyah tapi di persaraf sunnah yang demikian ini jika tidak ada tidak menyakiti nah menyakiti orang-orang yang di sampingnya kalau itu menyakiti orang-orang yang ada di sampingnya maka kalau itu sampai menyakiti orang-orang di sampingnya kata beliau rahimahullah maka tidak sepatutnya seseorang itu menjalankan perkara yang sunnah tapi dia menyakiti orang-orang yang di sampingnya nah ini khonif dina'azakumullah baik baik karena karena al-adiyah menyakiti itu tersuih membikin gak enak orang yang sholat itu terganggu orang yang terganggu tersakiti sampingnya melebarkan tangannya hingga terganggu dan terasa cempit ini bukan hanya dalam masalah ruku dalam semua perkara bahkan di luar sholat sampai juga boleh ingatkan khonif dina'azakumullah hayatul dulus bentuknya duduk duduk tahiyat akhir misalnya saat kala seorang itu tawarruf nah tahiyat akhir tahiyat akhir yang setelahnya salam dia tidak boleh maksakan tawarruf saat kala memang sudah sempit nah kalau dia terpaksa tawarruf ini akan menduduki kaki teman sebelahnya nah maka kata beliau rahim maka duduknya ispiros nah dalam keadaan aziyatul mu'min itu haram nah kalau dia menyakiti mu'min itu perkara yang haram nah ini ikhwan ibadina azakumullah maka duduk dia tidak menyakiti orang-orang yang ada di sampingnya ini ikhwan ibadina azakumullah juga dalam kaitan ini rupuk kalau dia salah sendirian atau salah sebagai imam mungkin dia bisa untuk melebarkan tangannya samping kanan samping kiri tapi tak sekelah dia jadi makmum nah dan kalau dia jalankan sunnah ini akan menyakiti samping kanan samping kirinya maka tidak sepatutnya yang demikian baik jadi khanif dikina azakumullah nah kemudian kata beliau rahimahullah wa yakul subhana rabial azim dan mengucapkan subhana rabial azim nah ini zekir yang dibaca paskala rupuk zekir yang dibaca paskala rupuk nah sehingga s.a.w. tadi kita sebutkan kaskal orang sudah sempurna rupuk ini bukan tempatnya takdir kalau dia sudah sempurna rupuk baru menyatakan Allah ini keliru kata tempatnya antara berkiri dan rupuk tengah-tengahnya itu tempatnya dia mengucapkan takdir kalau dia sudah sempurna menjalankan rupuk maka pikirnya subhana rabial azim nah baik kemudian dia mengangkat kepalanya baik ini setelah rupuk nah yaqani bidina azim allah baik ditadkalah seorang hamba dalam badan rupuk itu tempatnya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala nah subhana rabial azim baik summa yarfau raksahu wa yagaini kemudian dia mengangkat kepala dan kedua tangannya untuk nah mengangkat kepala dan kedua tangannya baik nah berkata rupuk untuk mengangkat tangan demikian belah untuk mengangkat tangan nah sebagaimana yang disebutkan di hadisnya admi omar nah rasul itu mengangkat kedua tangannya idha sab berol rupuk jika beliau bertak untuk rupuk dan jika bangkit di rupuk nah dengan mengangkat tangan ini sunnah kau ilang tak kalau mengangkat tangan dan kepala dari rupuk itu sambil mengucapkan imam wamun faridun bagi imam dan munfaridun orang yang sholat sendirian sami allah liman hamidah imam kalau dia bangkit dari rupuknya dia mengucapkan tak telah bergerak itu sami allah liman hamidah demikian pula munfarid orang yang sholat sendirian tak telah dia bangkit dia rupuknya dia mengucapkan sami allah liman hamidah sama ikhwan ibn az'ala kebullah sebagaimana rupuk sami allah liman hamidah zikir antara rupuk dengan ikhidah itu zikirnya sehingga tidak boleh seorang sudah tegak berdiri baru menyatakan sami allah liman hamidah sebagaimana tidak boleh pula seorang sudah sempurna rupuknya baru dia menyatakan allahu akbar nah zikir pertengahan zikir pertindahan kalau rupuk itu sakir kalau ikhidah itu tajmi sami allah liman hamidah nah ini dibaca tak kalah pergerakan dari rupuk bangkit ke ayat dia mengucapkan sami allah liman hamidah nah ini menurut mu'alif rahimah Allah 6 yang mengucapkan ini imam dan munfarid 6 yang mengucapkan imam dan orang yang sholat sendirian baik kemudian wabak ada fiyamih dan setelah tegak berdiri keduanya imam dan munfarid imam dan munfarid 6 menyatakan robbana walakal ham 6 mil'us sama wamid ul ardi wamid ul masyid dan min say in ba'am nah ini diucapkan setelah pekak berdiri nah setelah pekak berdiri zikirnya adalah nam robbana walakal ham saya seri cukup atau dilanjutkan mil'us sama wamid ul ab wamid ul masyid tam min say baik kemudian selamat tentang zikirnya ayat 3 tentang zikirnya ayat 3 ini ada beberapa sifat ada beberapa riwayat ada disebutkan robbana walakal hamdu robbana walakal ham ada pula robbana lakal ham tidak menggunakan waw robbana walakal ham yang kedua robbana lakal ham tidak menggunakan waw ada pula tambahan allahumma robbana lakal ham ditambah dengan allahumma nah demikian pula allahumma robbana walakal ham jadi ada tambahan menggunakan allahumma ada yang tidak menggunakan allahumma nah semuanya dalam hadis yang suhi ini khanif dina azakum nah kemudian mana yang paling rusih untuk dijalankan semuanya boleh tinggal kalau semuanya boleh yang lebih ahdol ahyanan kadang-kadang baca yang ini kadang-kadang baca yang lainnya kadang dia menyatakan robbana walakal ham robbana lakal ham kadang-kadang kadang-kadang allahumma robbana lakal ham saya ini dalam rangka untuk muhafadu ala sunnah dalam rangka untuk menjaga sunnah dalam rangka itibau sunnah dalam keadaan juga untuk khudurul qal untuk menghadirkan hati tatkala sholat nah saib kalau rahimahullah wa makmumun fi rafihi faqaf nah ada pun makmum dia hanya mengucapkan ini tatkala bangkit robbana walakal ham tatkala dia bangkit nah berarti zahir ni kalau imam dan makmum nah tatkala bangkit dia rupuk dikirnya shami'ullah liman hamidah nah tatkala sedang tegak berdirobbana walakal ham nah tapi kalau bagi makmum baik tatkala dia rupuk dikir berdirinya robbana walakal ham nah terus apa tatkala dia sudah tegak berdirinya tidak ada yang dibaca nah dikirnya hanya tatkala pergerakan di rupuk kait di jad nah ini yang disebutkan oleh mu'alif rahimah sallahu sa'ala baik sehingga tatkala dia berkiri nah tidak ada pikirnya nah sehingga ikhwanif dina'azwakumullah dalam permasa ini ikhtilaf para ulama nah dalam masalah ini ikhtilaf para ulama nah baik sebagian sebagian pendapat nah menyebutkan apa yang disebut dalam mu'alif nah dengan hadis baik усовimah kalau imam menyatakan shami Allah liman hamidah faqul babana walakal hamidah yang dikuatkan oleh Imam Musyafiq dan ini juga yang dipilih oleh Al-Bani Rahimahullah bahwasannya makmum pun tak salah fanggit dirukuk mengucapkan kami Allah liman hamidah nah dalilnya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Rasulullah tak salah fanggit dirukuk saja yang mengucapkan Sama Allah liman hamidah terus kenapa hadis ini kok beliau menyatakan kalau Imam menyatakan Sama Allah liman hamidah ucapanlah Rabbana walakal hamidah kenapa Allah mengucapkan demikian iya karena ucapan Imam Rabbana walakal hamidah itu tidak dikeraskan kalau Sama Allah liman hamidah kan keras sehingga makmum tahu mengikuti tapi apa yang dibaca supaya itu tidak disebutkan maka yang ditunjuk batalah Rabbana walakal hamidah sehingga Imam makmum walmunfarid itu semuanya tak salah fanggit dirukuk menyatakan Sama Allah liman hamidah semuanya sama tak kalaput diri Rabbana walakal hamidah ini ikhwanifidina azakumullah baik kemudian ikhwanifidina azakumullah pendapat yang lainnya pendapat jasa Muhammad berarti ini pendapat yang ketiga baik beliau menyatakan rahimullah beliau tidak sependapat nah dengan pendapatnya malik juga sebagai pendapat yang kedua mungkin alasannya dalam setiap keadaan sholat itu pasti ada pikirnya kalau makmum kemudian sayyid banggirnya menyatakan Rabbana walakal hamidah kemudian berdirinya baca apa nah gak ada bacaan berarti gak mungkin dalam setiap gerakan-gerakan sholat itu ada bacaannya nah kalau itu diterapkan ada satu dalam gerakan-gerakan sholat yang tidak ada pikirnya nah ini alasan kenapa pendapat ini baik nah sehingga pendapat yang berarti dia menyatakan makmum pun juga menjawabkan Sama Allah liman hamidah nah sehingga setiap gerakan-gerakan sholat ada pikirnya setelah sudah berdiri tegak yang berjalan dia menyatakan Rabbana walakal hamidah tapi semahamad bin sholat saya ini mengikuti berakhirnya dari ujapan kalau imam menyatakan Sama Allah liman hamidah maka ucapan la Rabbana walakal hamidah sehingga beliau rahim Allah kalau makmum kalau imamnya banggir dari akhir dengan menyatakan Sama Allah liman hamidah maka makmumnya mengucapkan tak kalah banggirnya Rabbana walakal hamidah dan terus bagaimana kalau berdiri apa yang baca ya bacanya mil-usama atau mil-arb yang tadi disebut kalau mu'alif rahimahullah itu pikir tak kalah sudah sempurna ke artikelnya nah ini pendapatnya selesai mil-rahimahullah sehingga beliau menyatakan baik ini hadis sallu kama ra'itumun usalli na'am wahadahu al-kawlu rajif di hadihil mas'ala na'am maka inilah pendapat yang rojih dalam masalah ini kata beliau rahim Allah na'am baik kemudian dan Muhammad bin salli rahimahullah dalam syarahnya beliau menyatakan ma'am mu'alif rahimahullah tidak menyebutkan apa yang diperbuat oleh kedua tangan setelah sampai di ruku yang ditatai tangannya itu dimana nah ini tidak dibahas oleh mu'alif rahimahullah apa yang dikembalikan sebagaimana dia sebelum ruku sebelum ruku berarti dia sedekat ditaruh di jajah ini meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya atau kemudian melepaskan keduanya irsal tidak meletakkan di jajah baik wal-manfus wal-manfus dari imam rahimahullah rahimahullah kata beliau naf dari imam rahimahullah antara antara dia antara dia melepaskan kedua tangannya atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri boleh kedua-duanya nah ini pendapatnya imam rahimahullah nah baik dan mungkin mungkin boleh berpendapat dengan pendapat yang demikian karena tidak ada dalam sunnah yang menjelaskan secara jelas tentang masalah ini nah tidak ada yang disebutkan secara jelas tentang masalah ini dimana letak tangan ini tidak ada hadis yang surif yang menjelaskan masalah ini sehingga beliau berpendapat yang imam boleh irsal boleh pula meletakkan dada nah ini pendapatnya imam rahimahullah sa'ala baik ini akhwani bidina'an azimullah nah ini juga pendapatnya sebagian berulama yang nyatakan alam murfidhal liga wasi' nah ini perkaranya terserah nah mau irsal mau kabut nah semuanya boleh terus bagaimana pendapat yang dikuatkan Muhammad sallallahu ini rahimahullah beliau menyatakan walakin Allah diyathar tetapi yang nampak yang beliau kuatkan anna sunnah watul yadil yumna ala du'i yusroh yang sunnah itu meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya ini yang beliau kuatkan ya hingga kalau menurut beliau rahimahullah seseorang tangannya nah sedekat nah ini pendapatnya Muhammad bin sallallahu sallallahu rahimahullah nah apa jale yang dipakai saya beliau menyebutkan rahimahullah liumumi hadisi sahal bin sa'ad as-sabih suhih bukhari nah ingin hadis sahal bin sa'ad dalam suhih bukhari bahwasannya manusia itu diperintahkan meletakkan nah seorang itu meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya fit sholat jadi seorang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya diroh pada lengan kirinya pada lengan kirinya bukan pada mitab bukan pada ikunya tapi pada lengannya fit sholat lafadnya fit sholat di dalam sholat nah kata beliau rahimahullah kalau kamu lihat pada keumuman hadis ini dengan lafadnya di dalam sholat nah ini perintah dalam sholat beliau tidak sebutkan tak kalah berdiri nah tapi tak kalah sholat meletakkan tangan kanan di atas lengan yang kiri tak kalah sholat nah maka jelas bagi kamu bahwa berdiri setelah rukuk itu bisa rekat untuk meletakkan tangan nah baik dengan keumah sholat karena saat kalah orang itu sholat nah kedua tangannya saat kalah rukuk itu sudah disebutkan di rukuk di lutut ya sudah ditentukan tadi kami telah sebutkan kalau rukuk kedua tangannya di rukuk nah di lutut tangan itu di tanah nah ini sudah dijelaskan dimana letaknya rukuk diletak tangannya dimana dijelaskan tangannya itu sudah dijelaskan tangan itu diletakkan di paha nah ini juga sudah jelas dalam kaget nah berdiri berdiri itu mencakup sebelum rukuk dan setelah rukuk yang iqdikal semuanya disebut berdiri 6 maka seorang itu meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ini penampak yang suhi nah ini karena beliau melihat dari keumahan hadisnya pistola nah dalam setiap rukuk rukun sula semua ditentukan dimana letak tangannya nah setelah rukuk tangannya di nah dirubah dilutut jadi setelah 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 tangannya di tanah sejajat dengan bahu nah setelah duduk tangannya dibahat nah setelah setelah buat oleh krom tangannya dijajat nah tinggal sekarang ayo di jalan tidak disebutkan maka belum masukkan termasuk pistola nah jadi hukum asalnya pistola baik itu terciptak ini pendapat beliau rahimahullah nah pendapat yang lainnya ini pendapatnya rahimahullah bahwasannya para sahabat itu meriwatkan apa yang dibaca oleh rasulullah rasul itu baca apa itu sahabat meriwayatkannya sampai meriwayatkan gerakan jenggotnya rasul tak rasul disebutkan oleh para sahabat nah ini sebagian kita sebutkan adalah pertemuan kita yang lalu nah makmum melihat ke imamnya nah tidak melihat ke tempat sujud nah karena mereka para sahabat menggambarkan bagaimana salatnya rasulullah salam wa'aliyah salam demikian bahwa takkah rasul pernah salat menjadi imam salat di atas mimbar nah dalam mereka untuk mencontohi para sahabat bagaimana salatnya kalau kemudian semua makmum melihat ke tempat sujud ya percuma rasul naik ke mimbar tidak akan dilihat oleh makmumnya nah dalam perkara-perkara yang khofi perkara-perkara yang sama gerakan-gerangkat jenggotnya itu diriwayatkan apalagi ya perkara yang sudah jelas yang disetekat tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan rasul tafkala itu meletakkan tangan di dada nah ini perkara yang suar seandainya ada seandainya rasul meletakkan tangan di dada pas kalah ya bidal pasti akan diriwayatkan lupa sahabat karena tidak ada yang menunjukkan beliau tidak meletakkan di dada sehingga sampai beliau keras dalam masyarakat ini dan beliau menyatakan itu perbuatan bidah ini khonifidina adzakumullah sayyid ini khonifidina adzak al-rajih terus mana yang rojih walah walah mersu'at mungkin kita kembali kepada pendatuk Muhammad rahimu al-amru wazif perkeranya bebas mau irsal silakan mau sedekat biota fabol mana yang kemudian kita lebih pilih karena bidah itu ucapan-ucapan yang berat kita mungkin tidak tega melihat seorang salafin apalagi itu mungkin orang-orang yang ngajari kita maka kemudian sedekat ini kata-kata yang berat maka itu diingat kalau saya merah bidah itu kata-kata yang berat jangan gampang-gampang mengucapkan bidah menuju kepada seorang itu berat coba bayangkan kalau kata-kata itu ditancapkan sama kamu kamu itu mengkaji mungkin kamu tidak akan terima sama silahkan pilih maul segekat itu ada imamnya ada salafnya mau irsal juga ada salafnya kalau kita salaf dalam artian imam di abad ini di zaman kita sekarang ini kalau yang mau irsal imamnya salbani rahimahullah pendapat beliau kalau yang sedekat pendapatnya sedimbas rahimahullah semuanya ada imamnya yang diingat dari imam rahimahullah jangan sekali-kali kamu berpendapat yang pendapat yang kamu sampaikan tidak ada imamnya itu bahaya tidak ada pendahulunya berpendapat demikian bagaimana senahnya kalau semuanya ada yang menyatakan boleh sedekat ada yang menyatakan irsal kalau saya yang dikejar saya angkat tangan untuk menyelisih kedua belah pihak itu tidak ada imamnya itu yang bahaya kalau ini karena ada imamnya kenapa saya sedekat ini pendapatnya saya binbas ini yang saya lebih mantap bagi yang pendapat ini baca-baca lebih mantap kenapa kamu saya lebih mantap dengan pendapat yang saya lebih kenapa saya soalnya baca sifat sholat nabi coba baca sakul mumte pasti berpendapat yang pendapatnya saya semin karena belum saja saya sudah baca kedua-duanya sakul mumte baca sifat sholat nabi baca terus pendapatnya bagaimana berlindung saya akhirnya karena dua-duanya membawakan jeluh yang sore yang jelas pendapatnya argumenya betul-betul sama-sama kuat terus bagaimana kalau poin terakhir kita sebagai mukholit yang gak bisa milah-milah roed tahu jadi beliau pendapat ini ini pendapat ini ya pilih yang lebih kita sikohi kita lebih sikohi yang mana saya ini apa saya ini kira-kira yang mantap manalah yang penting tidak saling membidahkan ada yang irsal ya terserah itu ada imamnya ada yang fedegar ya terserah itu ada imamnya dan jangan kita berpikir bahwasannya sedekat itu hanya dikenal oleh salafi saja tidak orang-orang di luar salafi itu sobatnya juga ada yang demikian kalau ebidah sedekat nah kalau kalian mampir ke daerah jombang seluruh ranting atau wilayah jombang Muhammadiyah nah itu ebidahnya sedekat nah itu keputusan catang jombang nah Muhammadiyah sedekat semuanya mungkin sesudah berendah itu keputusan sendiri jadi beda beda madhab sehingga tidak saling membidahkan tidak saling menyesatkan karena sama-sama saya punya jenis sehingga kalau kita menyatakan saya wah sedekat itu bidah jadi kamu membidahkan saya binbas nah kamu membidahkan saus hemin misalnya nah itu pendapatnya mereka sehingga terserah di dalam sesudah Muhammadiyah 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 rahimah Allah belum menguatkan pendapat yang sedekat nah karena dihukumi disolah itu hukum asalnya nah wallahu a'ala disolah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maaf